Informasi pertama di Kompas Yang hari ini, Saudara, empat remaja pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana, namun tiga pelaku yang masih di bawah usia 14 tahun tidak akan ditahan. Kematian tragis AA, seorang siswi sekolah menengah pertama berusia 13 tahun menggegarkan Palembang, Sumatera Selatan. AA ditemukan tewas mengenaskan di TPU Talang Kerikil pada 1 September lalu. Jenazah korban yang pertama kali ditemukan oleh warga ini kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palembang untuk diotopsi. Dari hasil otopsi, ditemukan bekas luka akibat kekerasan di sejumlah bagian tubuh korban dan juga pemerkosaan. Sebelum terjadi upaya pencahkulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak pada korban meninggal dunia. Dimana tersangka melakukan pindahan dekat pulut dan hidup yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya membunuh darah karena menahan satu kekuatan. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap empat remaja yang terbukti merencanakan pemerkosaan hingga membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap pembunuhan di picu lantaran pelaku utama yang berusia 17 tahun sakit hati dengan korban yang menolak cintanya. Pelaku utama terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara tiga pelaku lain tidak ditahan karena masih di bawah umur. Ketiga anak tersangka yang notabnya di bawah 14 tahun tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Namun statusnya mendasari daripada kesepakatan bersama keluarga dan jaminan dari keluarga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPKS, Lembaga Penyenggara Kejahatan Sosial di mana kami memiliki yaitu balai rehabilitasi milik Dina Sosial. Kami menitipkan ketiga orang yaitu saudara MZ, saudara NS, dan saudara AS yang notabnya usianya di bawah 14 tahun. Kematian AA telah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Keluarga korban pun meminta polisi untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para pelaku. Kami inginnya pelaku itu dihukum, walaupun mereka di bawah umur. Jangan sampai ada lagi pegatur-pegatur yang lain. Jangan lagi ada yang namanya korban-korban yang lain. Kami pokoknya di bawah umur harus ada hukumannya. Perbuatan keji oleh para pelaku yang masih belia membuat kasus ini menyita perhatian publik. Kriminolog anak Universitas Indonesia, Hanifa Hasna menyebut, meski perbuatan mereka terbilang sadis, namun menurut sistem peradilan anak, hukuman bagi para pelaku yang masih di bawah umur tidak akan sama dengan pelaku kejahatan yang sudah dewasa. Kalau kita mengacu pada sistem peradilan pidana anak ini sudah sangat tepat karena yang bisa diproses itu di atas 14 tahun. Sementara pelaku yang lain itu di usia 13 dan 12 tahun. Nah padahal kalau kita melihat dari perilaku kejahatan yang dilakukan, ini adalah kejahatan yang luar biasa. Tidak mungkin masyarakat tidak marah dengan kondisi ini ya, dengan perilaku anak yang seperti ini. Sudah seharusnya kalau undang-undangnya itu direvisi. Ketika ada kasus-kasus luar biasa, harusnya ada undang-undang luar biasa juga yang mengatur ini semua. Ketika kita sudah punya undang-undang pelindungan, apa namanya, yang sudah kita miliki, berarti kita harus siap-siap kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melakukan pemidanaan ini. Karena kita sudah punya itu semua. Jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan reaksi terhadap undang-undang yang sudah ada. Hanifa menabahkan, pelaku tidak wajar para pelaku disebabkan oleh kegagalan pengasuhan, utamanya pengasuhan oleh orang tua. Anak-anak yang bisa berperan baik sekali ya, karena seharusnya anak susu segitu, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, kesalahan yang luar biasa. Makanya saya sebut ini adalah tsunami, ini adalah tsunami moral. Ini adalah kegagalan pengasuhan, baik oleh orang tua maupun sekolah, maupun pemerintah gitu ya, sehingga menghasilkan anak-anak yang seperti ini. Jenazah korban kini telah dimakamkan di TPU Talang Trikil, Palembang, tempat jasad korban ditemukan. Tim Lai Putan, Kompas TV, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara informasi terkini soal kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi SMP oleh empat pelajar di Palembang, Sumatera Selatan, akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Reski Oktora Amelia. Reski ini tiga dari empat pelaku tidak ditahan polisi. Ini apa tanggapan dari pihak keluarga? Selamat siang, Fidi dan cita saudara. Sebelumnya polisi telah menangkap empat pelaku pembunuhan terhadap siswi SMP di Palembang yang jasadnya ditemukan di Kompas Permakaman Talang Trikil, Palembang pada tanggal 1 September 2024 kemarin. Namun ironisnya, keempat pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Satu pelaku ini berinisial IS, berusia 17 tahun, yang tak lain adalah otak daripada pembunuhan ini, dan ketiga pelaku lainnya ini masih berusia di bawah 14 tahun. Berdasarkan peraturan perlindungan anak, polisi memutuskan bahwasannya ketiga tersangka yang masih berusia 14 tahun ini tidak dilakukan penahanan di rutan kepolisian, melainkan dititipkan di Balai Rehabilitasi Dinas Sosial Palembang. Menanggapi hal ini, pihak keluarga, khususnya ayah korban AA, ini merasa keberatan. Ayah korban merasa kecewa dengan tidak ditahannya ketiga tersangka tersebut, karena mereka menganggap, keluarga menganggap, meskipun ketiga tersangka ini masih di bawah umur, namun perbuatan kecewa tersebut dilakukan oleh korban AA, mereka ikut andil dalam pembunuhan daripada korban AA. Ayah korban sendiri berharap bahwasannya keempat tersangka ini mendapat hukuman berat dan setimpal atas perbuatannya tersebut, di mana ayah korban sendiri menyampaikan bahwasannya korban AA ini merupakan satu-satunya putri di keluarga tersebut, dan juga korban AA ini sendiri dikenal oleh keluarga merupakan sosok putri yang penurut pendiam dan juga mandiri, di mana hal itu terlihat dari keseharian korban AA ini berjualan balon keliling untuk mencukupi kebutuhan sekolahnya. oleh dari itu, ayah korban ini besar harapannya untuk kasus kematian daripada putrinya ini mendapatkan keadilan yang setimpal. Baik, Rizky, ini tiga pelaku yang di bawah umur tadi Anda sebutkan ini akan dibawa ke tempat rehabilitasi. Seperti apa informasinya bentuk rehabilitasi terhadap mereka ini? Ya, bersamaan dengan penangkapan daripada empat tersangka ini, di mana satu tersangka IS ini sudah ditahan di Pores Tabus Palembang, dan ketiga tersangkain yang lainnya ini juga dilakukan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Dinas Sosial Palembang. Di mana dalam hal ini Kapol Restabus Palembang, Kompens Haryo Sugihartono mengatakan tidak dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka di rutan kepolisian sesuai dengan peraturan perlindungan anak di mana anak di bawah usia 14 tahun ini tidak boleh dilakukan penahanan di rutan kepolisian. Meski demikian, FIDI dan juga saudara, polisi memastikan bahwasannya proses hukum atas kasus kematian korban AA ini masih terus berjalan, masih terus bergulir, di mana keempatnya saat ini masih berstatus tersangka. Di mana sebelumnya, FIDI dan juga saudara, motif daripada pembunuhan ini adalah didasari sakit hati korban IS karena cintanya ditolak yang menginiasi ketiga tersangka lainnya untuk melakukan kekerasan seksual dan terkait dengan pemulaan FIDI. Baik, Rizky Oktora, terima kasih untuk laporan Anda dari Palembang. selamat menikmati. 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 selamat menikmati